PENYEBAP TIMNAS JEMAN KALAH 1-2 DARI JEPANG DI PIALA DUNIA PENYEBAP TIMNAS JEMAN KALAH 1-2 DARI JEPANG DI PIALA DUNIA 2022 Hasil yang mengejutkan terlihat usai laga Jerman vs Jepang di laga pertama grup E Lantaran der Panzer Tumbang 1 hingga 2 di Stadion Internasional Kalifah pada Rebu 20, 3 November 2002, 22 malam waktu Indonesia Barat Sejatinya Jerman bermain baik lantaran mampu unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Ilkay Gundogan di menit ke-33 Skor 1 hingga 0 itu bertahan hingga babak pertama berakhir Pada akhir babak kedua Jepang mampu bangkit Gol Ritsudon di menit 75 membuyarkan konsentrasi Jerman Jepang pun kembali mencetak gol di menit 83 berkat aksi Takuma Asano Jerman pun menelan kekalahan 1 hingga 2 dari Jepang di laga tersebut Kai Hartz dipercaya untuk menjadi ujung tombak Jerman saat melawan Jepang Havertz bertugas menjadi striker bayangan lantaran der Panzer tak memiliki penyerang yang bisa diandalkan Sejatinya Jerman memiliki tim warna Namun pemain RB Leipzig itu tak ikut ke Piala Dunia 2022 akibat cedera Tak memiliki striker murni membuat Jerman kesulitan mencetak gol Pelatih Jerman, Hansi Flick gagal memanfaatkan penguasaan bola yang dimiliki timnya Jerman sejatinya memiliki lebih dari 70 persen penguasaan bola Tapi mereka tetap tak bisa mencetak gol Keputusan Hansi Flick dalam pergantian pemain juga tak berjalan efektif Masuknya Leon Goretzka, Nitzklas Fuku, Mario Gotze, Jonas Hoffman Dan Yosho Alfa Mokoko tak memberikan dampak positif apapun untuk permainan Jepang Terima kasih telah menonton!